Intro Sebanyak 250 kepala keluarga di Perum Giri Jaya Asri dan warga Liwukidang, kecamatan Kasok Andal yang berlangganan PDAM di Kabupaten Majolengga mengeluh pasokan air bersih. Air bersih yang hanya bersumber dari PDAM, tersendat selama 3 hari karena jalurnya tergores oleh ulah pegawai galian tanah. Para pegawai galian yang sudah melaksanakan sepanjang 4,5 km dan akan mengerjakan sepanjang 12 km, menggores 9 titik kebocoran di sepanjang jalan desa Luwikidang. 250 kepala keluarga di Perum Giri Jaya Asri untuk mandi dan cuci serta keperluan sehari-hari, sebagian besar terpaksa membeli air isi ulang seharga 4.000 per galon kepada pengecat Lely. Warga meminta kepada petugas PDAM agar menyiapkan pengawas lapangan sehingga bisa memantau pekerjaan galian tanah agar tidak ceroboh dan merugikan penghuni Perum yang mengandalkan air dari PDAM. Yaitu mas, sebenarnya ada kesalahan kita, PDAM, biasanya kalau PDAM kan 2 meter. Apanya? Kedalaman. Kedalaman. Kalau sekarang? Kedalaman. Paling juga 40 cm. Dengan hal-hal seperti ini, tentu saja merugikan kami sebagai warga. Ini kan apalagi pekerjaan ini. Sudah sepalah saya sampai turun tangan ke lapangan untuk menganjut masalah ini terkait dengan kecerobohan dari para pegawai. Kan ini sudah 8 titik ya Pak. Kedalaman ini sudah 8 titik, kemudian saya sudah peringatkan kepada pegawai hati-hati kemudian coba di, apa namanya, ketika mencangkul itu memang harus diperhatikan jalur pipa PDAM-nya. Tapi hal itu tidak mudah dipahami oleh mereka sehingga mereka pun juga beberapa kali melakukan hal itu juga. Terima kasih telah menonton!